abu hafaz al-kabir ini dari kematiannya mbak yai muhammad ini sempat nyolati pak, nyolati setelah pia mbak nyolati, kondur abu hafaz sampai menyarik kuburan konso kan, jadi berarti bolo plek, bontok-bondok mungkin akhirnya selama 8 bulan, yai muhammad ini belum pernah ke syarjani begitu melakuk nyolati, nalikah kondur, nalikah siddhani abu hafaz al-kabir podo-podo kia gede ini, ya pokoknya podo-podo kia ini lah akhirnya selama 8 bulan tidak pernah pak, ini ketemu atau ada syarjani mbak nanti, begitu sedok pulang 8 bulan tidak pernah di syarjani kok kepengen akhirnya yai muhammad ini kepengen zara nisarjani yai bu hafaz al-kabir begitu bati bingjing niku bati soantan syarjani dah lu makin niku ngipi pak ngipi rumang sana kepetuk kare yai bu hafaz al-kabir yai bu hafaz al-kabir ini duduk dalam keadaan termenung yang posisinya susah saya merasa ini, pokoknya susah lah susah dengan wajah yang tidak sama nalikah pia mbaikah kondur, nalikah juhurib akhirnya begitu susah lungguh ini ku berlungguh sangat-sangat sedih disalami kala yai muhammad ya pia mbaikah ya muhammad ini ngipi kan akhirnya disalami assalamualaikum assalamualaikum tidak jawab terus akhirnya ditakoni ya bolo abu hafaz kenapa sampeyan tak salami kok gak jawab salami itu kan ibadah sedangkan kita-kita penduduk kuburan itu sudah maktuun bil ibadah kita sudah dipegot, kita diputus dari ibadah artinya jangan salah paham wong ningkuburan artinya sudah tidak diwajibkan untuk ibadah diantara ibadah jawab salam kenapa gak jawab jawab salam kan ibadah kalau saya sudah diputus tidak diwajibkan ibadah bah aku jawab terserah gak jawab terserah tapi jangan salah paham jendengan terus akhirnya salam mali kubur gak dijiap jangan salah paham wong sing jendengan salam ini alam kubur ini tetap balsih pak assalamualaikum yadaraqaumi mu'minin wa inna insyaallah biikum lahikun jendengan nak liwat kuburan pak ini dimayi jendengan salam sebab ini kuburan itu nak jendengan liwati jendengan gak salam ini pia mba ini koyok-koyok nyepotone jendengan wong liwat rasalam itu semua paham wong sing jendengan awet ini gak roh mereka mereka roh mereka jadi ibaratnya mereka itu jadi mereka itu sudah dalam alam yang bebas awet ini diperangkan dalam menjadi pesenetron mereka di luar kita di dalam awet ini disawang loh awet ini ngajinya disawang leluhuri disawang bambai kalau jendengan makanya jendengan ngaji bambai jendengan meluk seneng pak sebabnya kaji Yahya yang mali rapi meluk ngaji semangat semangat alhamdulillah ini leluhuri seneng banget seneng leluhuri seneng kita gak tau mereka tau kalau jendengan ini lewat kuburan kok menjawab salam bahasanya gampangnya disepotone jendengan rasanya besok mati kaya aku tapi kalau jendengan salam terus kentun fatiha disaat kita salam dijawab mereka walaupun dia maktun bil ibadah artinya bukan kok tidak bisa ibadah tidak sudah tidak wajib ibadah tapi tetep iso ibadah contohnya iso jawab salam makanya kaya dawa ingkoto amaluhu itu buatan ingkoto a terus gak iso lapo-lapotan dalam kuburan ingkoto a sawabu amalihi sing pedot itu ganjaran ngamal artinya ngamalnya gak oleh ganjaran sudah tapi amal iso artinya dongah ini jawab salam masih bisa dongah ini kuburan cak sakit cing di dunya sakit makanya dalam kitab waliyahsul mustafa ini walaupun mati itu dongah ini Allahumakfir lima manna warokobrona anak putuku yang nyedekai aku tak dungah ini di sepura dosa ini berarti kan ini ibadah artinya tapi tidak oleh ganjaran ibadah beda dengan kita karena kita di dunya ini ku ngamal tapi ini akhirnya ngamal pembalasan jadi ibadah tidak ada ganjaran di dunya tidak ada ganjaran tapi tidak di dunya tidak ada ganjaran makanya kadis yang sering kita dengar ingkotoh amaluhu ini kita dengar ingkotoha sawabu amalihi yang pedut itu ganjaran amal tapi amalnya tetap bisa nyatanya tetap bisa jawab salam cuma jawab salam itu tidak ada kerungu walaikum walaikum salam melayu kira-kira ini siapa yang menghidupkan dua malam id dan walaylatan muslimin syakban dan satu malam separuh dari bulan syakban lam yamut kolbu keakan mati hatinya haina tamutul kolubu disaat hati-hati mereka pada mati ternyata awai dewi ngurib-ngurib bengi terutama malam nisfu syakban karena orang ini pernah menghidupkan malam nisfu syakban maka begitu tanggal syakban itu datang tanggal siji ini merentak barokai nisfu syakban orang ini tanggal siji dilarani siksan gara-gara mbak ini pernah ngurib-ngurib satu malam dari malam nisfu syakban baynal isya ini itu waktu mustajabah mustajabah makanya diantaranya waktu mustajabah baynal isya ini baynal selesai ini selesai ini selesai ini selesai ini selesai ini sebab ini waktu mustajabah ada lima tempat waktu ya lima waktu yang tidak akan ditolak doa kita siji laylatul jum'ah malam jum'at pokoknya malam jum'at ini selesai ini sisakan waktu untuk tunggu yang kedua walaylatul ashriminal muharram malam sepuluh muharram yang ketiga walaylatul nisfi min syakban malam nisfu syakban sing keempat kelima walaylatul idaini id fitri id adha limang malam ini adalah waktu sing mustajabah doa kita tidak akan ditolak oleh Allah alhamdulillah awa edwi ini satu tahun ke depan diprogram karena Allah malam nisfu syakban terserah jendengan pengen jendengan rizki ini lober malam itu kita doa kita pengen umurnya doa malam itu kita doa pengen nasib say malam itu kita doa pengen di ponco boyo buat teman-teman malam itu kita doa karena teman-teman zaman azal kita sudah ditulis tahun 2023 atau 1444 kita akan mengalami apa sudah ditulis zaman azal pak tapi setiap tahunnya itu ditunjuk ulang karena Allah kenapa ditunjuk ulang memberikan kesempatan kita dalam tahun ke depan kita punya wilayah untuk dungu kok umpoh kalau saya nyontok ini kok umpoh awa edwi ini zaman azal tahun 1444 awa edwi kecelakaan ketibaan watu gede oke ketibaan apa jenangnya watu lah tapi ini malam itu kita tunggu walaupun takdir tetap terjadi tapi volumenya tidak sama makanya tidak ada satupun yang mampu merubah takdir kecuali doa kita tidak menghilangkan takdir tapi bisa memanage itu takdir itu takdir tersebut 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 cepat satu alif dua ketukan nah ada satu ketukan dua ketukan satu alif dan tidak boleh mengambil nafas makanya dalam saktah itu dan Quran di sini namung papat diantaranya menggunting sebabnya kalau kita wakaf itu tidak nyambung padahal itu masih nyambung saktah kelihatannya dia berhenti tapi masih sambung karena menjadi jawaban dari istifah ulani diikuti oleh ulama-ulama diantaranya adalah Imam Hafas itu dijadikan tempat saktah mandeg tapi paling cepat mandegi satu alif dan tidak boleh bernafas itu cara baca saktah hanya tempat tempat di dalam Quran ketika kita mengucapkan sapa kufar ya wailana aduh jilakoni kita man utawi sapa iku nange akan sapa man naing kita mimar kodina sangking panggunan turu kita nalika wong-wong kafir dididurkan sesaat oleh Allah dalam alam barzahnya dia begitu sudah datangnya kiamat dibangunkan singdati tanda tanya apakah orang-orang kafir kok tidur kan bahasa ini kan dia mengatakan aduh jilakanya kita siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita berarti dalam benak kita berfikir bahwa wong kafir apa turu padahal wong kafir itu yang alam barzah sudah mereka sesungguhnya ada otomatis di alam barzah dia apa istilahnya dimasukkan dalam satu jurang jari durang-jurang neraka sempat turu pertanyaannya mungkin berfikir ke sana dengan ayat ini siapa yang membangunkan kita dari tempat tidur kita kok sempatnya turu wong da'in nyampok siksa nah ini jenis kan makin ngertes khala dawuh sopa ubayi bina ka'ab bin sopa ubayin ubayi ubayi bina ka'ab ubayin bina ka'ab ini kepakari koran dari sanat koran itu dari saya kanjeng nabi langsung lewat ubayi bina ka'ab ada yang lewat Sayyidina Ali ada yang lewat Sayyidina Usman bin Afan ada yang lewat Abdullah bin Mas'ud dalam sanat koran nah yang banyak itu dari ubayi bina ka'ab dari pakar dari faktor sanat koran jadi ubayi bina ka'ab kanjeng nabi ubayi bina ka'ab mengisor mengisor sampai Imam Asim Imam Haspas terus kebawah guru-guru kita itu banyak yang lewat ubayin bina ka'ab karena ubayin bina ka'ab ini kepakari koran kepakari koran ubayin bina ka'ab karena sanat-sanat koran itu banyak yang lewat ubayin bina ka'ab tapi juga banyak juga lewat Sayyidina Ali Sayyidina Usman Abdullah bin Mas'ud itu dalam tatanan silsilah koran sampai Rasulullah wabunu Abbas dan ibnu Abbas jarang yang lewat ibnu Abbas wakodada tulang imam kotada imam-imam tiga sohabat ini nikundawu haken kaitannya dengan tafsir kaluyawailana mamba'athana mimmarkodina rada 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 sopuk 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 kufar adha ini ayat ini ayat ini ayat ini ayat ini ayat halikannya setuhun Allah ta'ala iku rafa'a'iku ngilangi sopuk Allah al-adhab yang siksa an-ahli al-adhabi sangking ahli siksa bayna nafkotaini yang dalam antara ini sebulan luruh bayar kuduna mengkau padaturu sopuk kufar di kubur di kubur fa'idha bu'itu mengkau taskalani dintangi akan sopuk kufar dan nafkotaini dalam sausi sebulan ala khiratikan akhir wa'ayanu dan podo nyata akan sopuk kufar al-qiyamata yang kiamat da'au mengkau mengucap sopuk al-qufar mengkau gembur sopuk kufar mengelawan ciloko kalau sopuk al-qiyamata 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 kufar yang kufar nyata akan utawa melihat nyata akan sopuk kufar jahan di jahannam yang dalam nerokot jahannam anwa al-aba adabi yang di jahannam dan adabi adabi kuburan di jambi adabi jahannam yang dalam pinggiri senanaposik sojahanam kan naumi iku koyok wongkanturu kalau mengkapa dong ucap sopuk kufar mamba'atana mimar kodina kaitannya dengan tafsirnya ayat tadi kalau yawaylana mamba'atana mimar kodina imam mubayyibn ka'ab imam kotadah itu menafsiri ngeden nalikowong kafir saat itu dihilangkannya adab dari mereka karena mereka nopos mereka-mereka itu orang yang wajib nomposikso orang yang wajib nomposikso karena konsekuensi hidup di dunia dia tidak iman betulnya iman maka antara turunnya antara sebulan mematikan penduduk ahli bumi sebulannya turun peti malekat israfil kalau kan mau matur dan gede quran turun peti malekat israfil disebul tiga kali yang pertama mengagetkan sebulan pertama mengagetkan sebulan kedua dibangunkan setelah sebulan membangunkan ahli kubur sehingga mati penduduk bumi mati sehingga ketiga sebulan sebulan membangunkan ahli kubur sehingga mati nalikowong ditropet kedua mati dibangunkan setelah sebulannya ketiga kesempatannya tiang-tiang kafir yang turun mau ini hanya antara disebule sebul kedua dengan sebulan ketiga sebulan kedua menungso habis mati sampai waktu Allah membangunkan israfil untuk membangunkannya disuruh nyebul trompet bangun dari alam kubur jeda antara mereka itu apa sebulan kedua dengan sebulan ketiga inilah kesempatannya wong ahli kubur wong kufar sehingga mati niku sari 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 sebulan kedua otomatis dia meninggal sampai kiamat terjadi artinya sebulan kedua tadi wong wong kufar mati mereka menemukan siksa jeda ini itu sebulan kedua karena itu manusia dimatikan semua maka orang kafir siksa jeda dan dia juga menanti datang nanti itu tidurnya makanya kalau yaweilana membaatana mimar kodina karena kalau paringi ancang-ancang wong kafir sempat tidak mungkin karena dia menerima konsekuensi siksa tapi kok pertanyaan jerman berpikir 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 kalau berpikir 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 jawabannya sebulan kedua karena menung dimatikan semua wong kafir di kuburan di siksa peraih ditidurkan sampai proses tidak ada karena ini keterangan ngarep antara dengan dibangunkannya orang dari kuburan itu kan hanya Allah tidak ada proses hanya wujudnya Allah tidak ada proses seksu tidak ada proses kuburan menerima nikmat itu semuanya karena setan Allah membangunkan ahli kubur makanya dalam perasaan mikir kok sempat disiksa wong kafir itu begitu begitu dilepok hal maka di diteletakkan dilepok satu sumur dari sumur sumur neraka di ganti di Begitu dicos urib maneh, dicos urib maneh, dicos urib maneh, dicos urib maneh, dicos urib maneh. Diganti terus kulit nyarkar Allah. Betapa rakas ini, betapa lorani. Nah, begitu lorani, begitu lorani, umpoh, mau kelebotin tangan, lorani LPG. Nyonyot, 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 nyonyot. Lorani pas nyonyot dikuwaw seterusnya, betul lorani, nyonyot, betul lorani. Sebabnya lorani, sebab kulit waras. Nah, orang kuburan buatan, Pak. Begitu piambah ini dicos, maka kulit maleh. Kenapa anjar maleh? Dicos, anjar maleh. Ini aku kaya ceritanya, kalau mirang pas ngebab syakban ini, kalau pas moco kitab ini ada seorang namanya Imam Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Ini aku piambah ini ceritanya, duit konco dari Abdul Hafaz Al-Kadbir. Abdul Hafaz Al-Kadbir ini dari kematiannya, Mbak Yai Muhammad ini sempat nyolati, Pak. Nyolati. Dan setelah piambah ini nyolati, kondur, Mbak Abu Hafaz sampai menyarik ini, ini kuburan. Konco kan? Ini berarti bolok-plek, bondok-bondok mungkin. Akhirnya, selama delapan bulan, Yai Muhammad ini belum pernah ke Syarihani malih. Begitu meluk nyolati, kalau di Kabunduti, kalau di sini, Abdul Hafaz Al-Kadbir, podo-podo kaya gede ini. Pokoknya, podo-podo kaya ini lah. Akhirnya, selama delapan bulan, enggak pernah, Pak. Ini ketemu, atau ada di Syarihani, betul-betul. Begitu seduk, pulang, delapan bulan, enggak pernah di Syarihani. Kok kepingin? Akhirnya, Yai Muhammad ini kepingin, Zara, di Syarihani, Yai Abu Hafaz Al-Kadbir. Begitu, jadi, 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 Asal Al-Kadbir ini duduk dalam keadaan termenung. Yang posisinya susah. Saya merasa ini, pokoknya susah, susah. Dengan wajah yang tidak sama, 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 akhirnya begitu susah, berlunggu, sangat-sangat sedih, disalami kalau Yai Muhammad. Lihat-lihat-lihat kan, Yai Muhammad ini mengipi kan. Akhirnya, disalami, Assalamualaikum. Tidak jawab. Terus akhirnya, ditakoni, Yai, Bolo, Abu Hafaz. Kenapa? Sampai yang tak salami, kok gak jawab? Salam itu kan ibadah. Sedangkan kita-kita penduduk kuburan itu, sudah maktuun bil ibadah. Kita sudah dipegot, kita diputus dari ibadah. Artinya, Niki jangan salah paham, jeneng kan. Wong ning kuburan, Niku artinya, sudah tidak diwajibkan untuk ibadah. Di antara ibadah, jawab salam. Kenapa gak jawab? Jawab salam kan ibadah. Kalau saya, sudah diputus, tidak diwajibkan ibadah. Bahaku jawabi, terserah, gak jawab, ya terserah. Tapi jalan sama paham, jeneng kan terus, akhirnya salam mali kubur, gak dijawab, jangan salah. Wong sing jeneng kan salam, ini alam kubur, ini aku tetap balsih, Pak. Assalamualaikum, ya darah kaumimu'minin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Jeneng kan, nak libat kuburan, Pak. Ini bimai, jeneng kan salam. Sebab, ini kuburan itu, nak jeneng kan libatin, jeneng kan gak salam. Nihku, piambayin, ini koyok-koyok, nyepotone jeneng kan. Oh liwat rasalam. Ini tuh sumer, Pak. Kalau gak dikubur, kalau diwajib sumer. Awaih ini gak roh merikun, merikun roh meriki. Jadi ibaratnya merikun itu, tenjowopone tipi, awaih ini jero tipi, Pak. Jadi mereka itu sudah dalam alam yang bebas. Nah, awaih ini koyok diperankan dalam menjadi pesenetron. Mereka di luar, kita di dalam. Awaih ini disawang, Pak Awaih ini ngaji, disawang leluhuri, disawang bambayi, kalau jeneng kan. Makanya jeneng kan ngaji, bambayi jeneng kan melok seneng, Pak. Oh, gitu loh. Sabernya kaji Yahya, si Mali Rabi, gitu loh. Malah ngaji, wah, semangat, bahaya, wes di buju anjar, malah ngaji semangat ceria lah. Alhamdulillah. Oh, ini leluhuri seneng banget. Seneng. Lalu, saya itu, Pak. Nah, jangan bersama-sama, tapi kan ngotong. Kita gak tau, mereka tau. Nah, kalau jeneng kan ini liwat kuburan, kok mboten jawab salam, ini bahasanya gampangnya di sepotong jeneng kan. Rasa nobisuh, nak mati kaya aku. Tapi, kalau jeneng kan salam, terus kentun fatihah, di saat kita salam, dijawab mereka, Pak. Walaupun dia maktuun bil ibadah, artinya bukan kok tidak bisa ibadah. Tidak. Sudah tidak wajib ibadah. Tapi, tetap iso ibadah. Contohnya iso jawab, salam. Makanya kaya, dawo ingkoto amaluhu, itu botong ingkoto atur, gak iso lapo-lapotan dalam kuburan, boten. Ingkoto asawabu amalihi. Singpedot itu ganjaran ini ngamal. Artinya, ngamalnya gak oleh ganjaran, sudah. Tapi, amal iso. Artinya, dongak ini jawab salam, masih bisa. Dongak ini, singkong kuburan, cak sakit. Singkong dunyok, sakit. Makanya, dalam kitab Waliasul Mustafa, wajakuluna, wang mati itu dongak ini, Pak. Allahumagfir, limat man, nawarokobrona. Anak putuku, singkong dekayaku, tak tunggu ini, di sepura dusari. Berarti kan, singkibadah. Artinya, tapi tidak oleh ganjaran ini, ibadah beda dengan kita. Karena kita, yang dunyok, ini ku, ngkong amal, tapi ini akhirat, ngkong jaya pembalasan. Jadi, kalau ibadah, nyalap salam, tidak ada ganjaran ini. Nunggu ini, singkong dunyok, tidak ada ganjaran ini. Tapi kalau ibadah, kita berlindungi oleh ganjaran. Makanya, kadis kalau ibadah, yang sering kita dengar, ingkong to'a maluhu, ini kita ingat, tinggal di tafsir, ingkong to'a, sawabu amalihi. Yang pedut itu, ganjaran ini amal. Tapi, amalnya tetap bisa. Nyatanya tetap bisa jawab, salam. Cuma jawab salam, kalau ibadah, saya tidak buat kerumuh. Kalau apa mau kerumuh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. pelayuk apa, kira-kira kita. Yakin, misafwani salam, tapi jawab apa? Yakin salam. Menjawab salam, ini kita tuntungan. Makanya, orang alih kubur, yang kalian jadikan, kirimi dungu, di samping dungu, di sepura, wabashir hubil janah, kamabashara nabiya. Ya Allah, anak putuku, yang nyedekai aku, jendengan pari kebahagiaan. Seperti mereka, membahagiakan saya, di kubur ini. Lepak, makanya, nyun sewu, sering keluar matur, yang jendengan, sering kirim dungu, wang tua, sedekahkan ke wang tua, ini kalau jendengan, di dungu, ini muka-muka, uripe bahagia. Yang nanti ngali, orang yang tukang selamatan, menak uripe. Tapi orang yang mau, tidak tahu selamatan, belas, diundang, semua yang mengundang, tidak tahu, wah, ini bawaan rapatnya di duit, ini nanti ngali, pakai senengnya, berkata, ini tidak tahu di duit, tapi orang yang seneng ngundang, tidak mau. Makanya, ini kan termasuk dungu, orang yang kita, 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 kita dungu, kita dungu, kita dungu, kita dungu, kita dungu, maksud kalau, didu di kuburan, itu masih bisa, ibadah. Senang-senangnya, diputus dengan, ibadah. Artinya diputus, gajarannya. Terus akhirnya, cerita ini, diterusakan, ayah Muhammad, penasaran, sampian, tidak menjawab, salam, tapi sampian, dalam keajaan, mutang, ya, relaun, posisi sampian, wajahnya, berubah. Wamas farol wajuhi, dan pucat. Kok, betul, nalik, sampian, juhurib, sampian, biurib, penjimian, ganteng. Kok, saat ini, sampian, kita pucat, sampian, kita, alum, sampian, sedih, kenapa? Akhirnya, cerita, Pak. Ya, bulhafaz, ini cerita, dengan, ya, Muhammad, ini, kan. Nalik, aku, sampian, sholati, gowon, gowon, kuburan, diiring, para, pentakziah, pentakziah, aku ditidurkan, di ruang cepuri, di ruang lahat, setelah mereka meninggalkan aku, anakku, wujuku, koncoku, dunyaku, mereka pulang kembali, aku tidak sendiri. Maka ini, saya cinta-cintanya, bahaya, saya cinta-cintanya, anaknya ini, itu, mesti, mbak Turi, kita, nyatanya, cari cinta sedati, dibawa sampai mati, kok ditinggal, saya hidup, tapi, itu yang terbaik, kudunya, ngerti, mau lana, nanti, 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 bapak, lalu, wajib, dia cinta WHATEF, makanya wajib, karena wajib, karena naik kalian basi, removing bapak, mereka duduk berat, anak puteri momo, cara perempuan, apakah anak-anak itu, dan k Convene, makanya lama nanti, makanya saya bebas, dapat menghati, seperti TV, mbak Turi, seimpanya, terus nanti, sekarang, lho, cocok banget nalikah aku kirim kuburan saya tidur sendiri, kamu pulang semuanya bojoku pulang, anakku pulang keluarga ku pulang saat ikut juga, baru berapa kali langkah pengen tinggalnya aku di parah nih, malaikat mungkar nakir aku ditanggak malaikat mungkar nakir begitu aku dibangunkan dihitung amalku ternyata banyak jelek sekelas Iyai Abul Ha'faz Al-Kabir dalam cerita kitab itu berada-ada kaya ini dihitung amalku itu sangat enak menarik diri tidak jelas kaya ini makanya ini kan aja ita itu makanya kayak ini burung mesti akhirnya ini kuburan pinjap-pinjap ke malaikat termasuk yang ngomong karena kadang kalian mikir sekelas Iyai dihitung rapotin itu sekelas Iyai dan ini apa diri kelembi ngaji malam setorong tidak Iyai padahal matahal itu tidak kalau kalian mikir Iyai sekelas Abul Ha'faz Al-Kabir dihitung amalku sekelas Abul Ha'faz Al-Kabir ya Allah terus kaya Abul Ha'faz Al-Kabir kaya apa makanya Abul Ha'faz Al-Kabir kadang-kadang juga termenung kadang-kadang saya mikirkan itu merenungkan nasib kita akhirnya Abul Ha'faz Al-Kabir ampun yang dipikir kalau urusan dunia mawan kersananya apa Abul Ha'faz Al-Kabir rhodok-rhodok apa rhodok dihitungan setelah kematian kalau mati tidak sepertinya mati tapi setelah kematian itu harus kita takuti maksudku kita coba menghisap diri kita sendiri dihisap bagaimana NO sudah satu abad kita harus berubah masuk kaya wingi kudus satu abad dikembangai kalian Mbak Kusyaya kan Abah Da'im selamat satu abad NO berarti harus berubah abad kedua kudus berubah kita sudah meranak ke lewat kedua kudus ini sekader-kader NO secara otomatis akhirat itu kudus terpikirkan jadi AWD pikir organisasi wingi saya ini abad Mbak Enwes gak jadi ketua MWC kudus ini berubah dalam urusan akhirat kudus mempersiapkan kudus ini ngerti ini AWD KB ini kudus Bata'im AWD kalau yang lalu kita berjuang organisasi hari ini berjuang untuk akhirat karena apa harus warna berikut lebih baik daripada yang dulunya jadi harus diomong di gempar-gembar di resepsi satu abad kita sukses dengan nyanyian jangan nyanyian sukses apa itu artinya nyanyian sukses tapi kita sukses ke depan abad kedua kita isi persiapan-persiapan kangkuh akhirat kita itu lagi dikatakan sukses nah seperti kemarin eh tahun berikutnya lebih baik dari tahun sebelumnya itu wongsing badi wongsing untung maksudnya kita kan kader-kader NO ayo song-song abad kedua untuk mempersiapkan hari esok yang indah madasepan yang cerah bagaimana nasib akhirat kita yang berpikir yang berpikir Pak WD mikir duit gak payah bisa duit lah pun pensiun abad yang anak isma pankab rumah dobel pengen isi koncone yang rumah dobel gak wani gak wani gak wani kalah kerembar yahyo guyan bang laporan karun ini gak wala guyan biasa kerembar jelokan ngerti ini kita masuk kulang itu kita bagaimana wang sekelas abul hafaz al-kabir mawan dihitung amali pak ini ketemu ala itu sing akeh timbang api begitu di rapoti karun malekat mongkar nakir bangunkan dibangunkan karun malekat mongkar nakir langsung digodok jerdl ajor pak begitu ajor urib mana begitu urib dinyos kenapa geni karena malekat mongkar nakir karena banyak elok begitu dinyos digodok dinyos digodok dinyos digodok dinyos ini bumi di tempat sari sepur lahat lahat ini malah muring muring jadi malekat mongkar nakir muring bumi yang turu yaiyabul al-kabin ini gempa muring muring wakili soalnya nyepit pak nyepit 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 sampai dinyepit bumi ini sampai ros-rosan yaiyabul hafaz al-kabin cepat kabe balung cepat kabe jadi sikson segitu terus gudok dinyos cepit gudok dinyos cepit sampai berlangsungnya berlangsungnya sikson kumulai sedok sampai ketemu tanggal sikson sabat bulan sabat jadi berlangsungnya sikson di gudok acur dinyos dinyos ke ini muring direnyek ke bumi sampai cepat sebarang kali ros-rosan igawak sikson berlangsung sikson sampai ketemu tanggal sikson sabat begitu tanggal sikson bulan sabat ada suara fa'idah bimunatin yuradi irfa' ayyual malak irfa' anhu hei malaikat mongkar nakir ilangkan siksanya fa'innahu ahya leilatan min syabana fi umrihi basoma yauman min ayamihi karena dia pernah menghidupkan satu malam satu malam dari satu malam nisbu sabat dan dia pernah puasa satu hari dari hari-hari di bulan sabat makanya dengan cerita ini kanji nabi kan dawoh man ahya leiladal idaini siapa yang menghidupkan dua malam id dan walailatan nisri min syabat dan satu malam separuh dari bulan syaban lam nyamut kolbu keakan mati hatinya hai natamutul kolubu di saat hati-hati mereka pada mati ternyata awa idwi ngurib-ngurib bengi terutama tenggini malam nisbu syaban karena orang ini pernah menghidupkan malam nisbu syaban maka begitu tanggal syaban itu datang tanggal syaban ini merentak barokai nisbu syaban orang ini tanggal syaban dilarang siksan apu hassan al-kabir gara-gara pernah ngurib-ngurib satu malam dari malam nisbu syaban makanya nyunis sebu ojo sampe awa di minjing malam tanggal syaban ini rebu berarti malam rebu ojo sampe kelanjangan gak ngurib-ngurib artinya gak ngurib-ngurib gak gunak di belas ngurib-ngurib berarti semua ngurib-ngurib malam nopong nopo isi laik semalam ini kan ada sulusul awal sulusaini ada sulusul akhir terseran jendengan pokok 1 per 3 dari malam itu awa itu ada yang kita guna ini jendengan juku ngarep juku sulusul 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 layel jumpuk yang awal ini itu jumpuk antara marib karung isya ini sebab bayinal isya ini waktu mustah jabah mustah jabah makanya diantaranya waktu mustah jabah kan bayinal isya ini bayinal adhan wal iqamah bayinal nisfil layli waftul il fajri bayinal khutmil quran badu'ai bayinal khutbatain ini waktu mustah jabah makanya karena ulama-ulama guru-guru kita lak marib nisfil sa'ban lak kaisong lakoni sulusul akhir jendengan mendeceng sulusul awal bayinal isya ini sebab ini waktu mustah jabah ini Allah buka tolong atus pintu 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 langit kanggu niwat dalani ibadah dungani kalau jendengan termasuk dikatakan kham satu awkot lam yurad dufi hinna doa ada lima tempat waktu yang tidak akan ditolak doa kita siji laylatul jum'ah malam jum'at pokoknya malam jum'at itu jendengan sisakan waktu untuk dungu kedua walaylatul ashriminal muharram malam sepuluh muharram ketiga walaylatul nisfi min syakban malam nisfu syakban keempat kelima walaylatal iddaini id fitri id adha ini malam adalah waktu doa kita tidak akan ditolak oleh Allah hati-hati makanya pas malam kalau jendengan tidak menggunakan belas sehingga terus menyinggut tidak turut seorang kerja tenang seorang beca anaknya tidak makan tenang seorang masuk pulang dan kalau malam dibagi tiga berarti selusul awal seperti awal jendengan mundut seperti awal ngepasi marib sampai isyak ini saya mandi banget kemocok yasin pas telung yasin si jindung tetapi iman lor diparingi rizki halal barokah selamat samping sambikolo sing nampar papat dan merteluh dungani mugo-mugo di tepi songkop poncob sebab malam itu pak yufraku kulu amrin hakim malam itu kita diprogram satu tahun kita ke depan asanatil ilasanatil mustabalah mustakbalah ilasanatil khabilah awal diri ini satu tahun ke depan ini diprogram karena Allah malam terserah jendengan pengen jendengan rizki lober malam itu kita doa kita pengen umur malam itu kita doa pengen nasib malam itu kita doa pengen di poncoboyo buat teman-teman malam itu kita doa karena zaman azal kita sudah ditulis tahun 2023 atau 1444 kita akan mengalami apa sudah di zaman azal tapi setiap tahunnya ditunjuk ulang karena Allah kenapa ditunjuk ulang memberikan kesempatan kita dalam tahun ke depan kita punya wilayah untuk dungu kenapa kalau kita menunjukkan kenapa kita zaman azal tahun 1444 kecelakaan ketibaan watu besar ketibaan watu tapi malam itu kita dungu walaupun takbir tetap terjadi tapi volumenya tidak sama makanya tidak ada satu yang mampu merubah takdir kecuali doa kita tidak menghilangkan takdir tapi bisa memanage itu takdir contoh ini tahun 1444 ketibaan watu tapi ya Allah salim ya Allah mingkul hafad di dunia wadabil akhirah tetap berlakunya takdir ketibaan waktu ini watu ini orang gede tapi takdir berlaku takdir tidak bisa takdir takdir kita tetap berlaku yang volumenya yang tidak sama kok ditakdir rizkin warung sepi ya pengiran tidak pulang dalang warung 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 tapi ampl itu pengiran kan ditakdir warung dagangannya sepi sepi tidak apa apa kalau biasa kalau saya biasa nandur pas sepenuhnya lari-lari itu kadang saya panen saya tidak yakin kalau pengeran saya lari-lari itu karena saya jadikan rezeki saya tidak itu saya saya panen itu malah beras Pak itu ada orang beras 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 tidak beras panen tapi beras 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 doa kita wilayah kita paham maksudnya makanya umpomo ke depan kita dalam satu tahun ke depan di zaman azal ditulis seperti apa itu kita bisa meminis dengan doa kita itu akan memengaruhi perjalanan takdir itu tapi takdir tetap berlaku paham maksudnya ketibahan waktu tetap ketibahan waktu warungnya sepi tetap warungnya sepi tetap orang panen ini tidak kurang dalam ini saya paham malam saya paham saya paham saya paham saya paham surat yasin tidak surat tanah surat tanah surat tanah surat yasin saya mengerti surat yasin saya segala hal di paham paham jadi beruah di paham lor jadi tombo di paham mati cepat mati cepat nyawa di wocok orang yang sedih ngeringani sikson orang yang sedih atau dati subuhan tambah kiriman di wocok di musuh yang dati tameng itu yasin karena apa mereka kolbul koran yasin itu hati koran yasin makanya jeneng apal yasin tapi alam taruh apal sebabnya yasin kulina undangan yasinan orang undangan alam taruh yang alam taruh apal yang yasin apal sebabnya yasin ada berkating pintar padahal tapi jeneng itu tumbal jeneng itu tumbal makanya yasin itu kolbul koran dipilih dari guru yang sampai tidak yasin malam itu karena yang paling mandi dari surat di dalam Al-Quran dikatakan kolbul Al-Quran adalah surat yasin yang diantaranya adalah termasuk mampu memwarnai kehidupan kita setelah ini ini yasin yasin isya sebab nunggu marib isya itu seminggu ganjaran seminggu ganjaran saking mulia marib isya buatan pedut ini makanya niat dikatakan kalau matur moga dikatakan tetap iman nasib dikatakan saya dikatakan nomor dikatakan moga dikatakan halal barokah termasuk dikatakan panjang umur dikatakan selamat sangking ponco boyo ini makanya dikatakan dijaluk nalik yasin pengetel insyaallah seket meminit setak diri kelopan jenengan sing kelopan terang ini sebab Allah janji malam itu malam provosial kita diterima Allah yakin Allah gak diskon kudu yakin kudu hak yakin belajar hak yakin Allah ini pun pun belajar rapat cilih kalau ceritakan lalari itu ada adik saya setelah bangun saya bangun ada lantai yang ada yang bangun ini itu duit-duit yang menurutkan 5 juta berapa ini tidak tinggal tidak rong miliar telah ini tidak ada duit 25 juta adik sehingga itu ada berapa padahal karena garapan besar yang berapa berapa yang berapa setahun selesai saya berapa saya berapa saya berapa yang berapa berapa yang berapa 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 yang saya bangun, saya mengganti jika saya membuat perso, saya menghiasikan saya saya menghiasikan saya, saya mengatakan seni, sehingga saya berusaha alhamdulillah, tidak apa yang saya lihat setahun, saya lihat saya menghidupi saya beri melihat perempuan yang paling terbaik, saya berpaksa melihat perempuan yang paling terbaik makanya saya juga yakin saya yakin, saya yakin ini saat itu saya mengatakan, itu saya nyatakan karena provokasi itu hanya tersenang sepertinya tidak ada yang menyenangkan tidak ada yang akan berjalan, tapi sama-sama karena pengeran itu tidak ada yang akan berjalan karena kalau kamu harus mencari kita tidak tahu, orang tua biasanya yang digunakan, orang tua kita makan, kita harus membawa, kita harus menyandang, kita harus tukung mobil, kita harus kita akan berjalan. kita akan berlaku sekarang sepertinya, kita tidak mengambil jadi kita bisa berjalan jadi. pada gusti alai. cuman kadang-kadang orang yang menikahkan orang. jadi, mereka melarat ya siap, sukih ya siap. tapi, mereka melarat orang siap, sukih. menguatirnya. menguatirnya untuk melarat ngaji, sukih ya. jadi, mereka melaratnya sukih ya. siap, melarat ya siap. tapi, biasanya mereka siap melarat malah tidak akan melarat. pangeran mengatakan kebijakan di pangeran. yang tinggal. karena apa? dia butuh sarana. dalam kitab, kadis yang kaitannya dengan dengan niatuhul akhirah, dunia itu melok. kita mengejar dunia miah seperti kita mengejar bayang-bayang patah morgana dalam waktu siang. semakin kamu kejar, semakin hilang. tapi, semakin kamu tinggalkan, patah morgana akan mengejar kamu. itu dunia. nah, ini kan uber dunia. dia lari. santai saja, patah. awaii Dewi menyedik yang di dunia, patah. wamaiyatakilaha yaji'allahu makrojah. wawaiyar zukuhu min haytula yaktasib. yang mau kejar, bayang-bayang. kejaran yang di dunia. jadi, wawaii Dewi mengejar dunia. alah, salatimu. limang waktu, terus dikeja ma'ah, rutin. otomatis yang di dunia, pangeran. itu melok, melok, melok. ada yang meladini aku. ada yang meladini ngilmu, ada yang meladini aku, Allah. ada yang meladini ngilmuku. dunia itu dikongkong karena pangeran. mereka tidak tahu membuka kitab. makanya mereka berkata, melak, melak, melak. melak, melak, melak. melak, melak, melak. mereka makan bareng. penak, penak. ada yang keyakinan, pak. mungkin ini malam rebuh. ampun, tidak ada yang meladini. insya Allah, setelah cita-cita ini berkata, berkata dikongkong saya ini, sebabnya dikongkong saya ini, kadang-kadang tidak muat. tidak siap kita menerima. tapi di akhirat kita butuh. makanya, bahasa ini, dikongkong saya ini, hanya berapa persen dari akhirat kita. jangan kita unduh sekarang. akhirnya terus mengatakan, begitu, 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 sampai berlangsungnya tanggal 1, S.A.B. akhirnya, dikongkong, setelah dia disiksa, akhirnya ketemu tanggal Sisi S.A.B. orang misleren oleh S.A.B. kalau Allah diletakkan, dimasukkan dalam surganya Allah, setelah akhirnya tiba, waktu tanggal 1 bulan S.A.B. Intro tanggal 5 juga elang便uckle dalam bulan S.A.B. makanya Awidwi, termasuk nolak dulu, nolak s lotsa akhirat, diantara fungsi bulan Saa.B. Bulan-bulan Sing Utomo, Rojab juga bisa, Saqban juga bisa. Apalagi nanti di Romandun kita spesialis untuk memerdekarkan diri kita dari api neraka sepanjang masa. Amin Allahumma, amin lah. Kenapa kok bakas itu ternyata wong-wong Sing Kafir itu dia ditidurkan hanya jeda antara sebulan kedua dan ketiga. Kalau orang alim, orang solih, wong Sing amal api, kalau aku menjelaskan, kemudian jelas yang pengiran aku amal api, begitu diproses malaikatmu, karena akhirnya beres, digodok setiap orang di nyopaman itu, dan ditidurkan sampai kiamat. Tapi orang kafir, begitu ini merokok, otomatis tidak iman kan? Tidak ada jedanya. Selama dia mati sampai hari di sebulan kedua tadi. Sebulan mati ini wong Saqdunya. Itu jeda antara sebulan kedua dengan ketiga, wong kafir ini aku baru ditidurkan Allah. Baru sesaat ditidurnya, kok dibangun ini? Makanya bahasanya, makanya dalam tafsirnya, saat itu jeda itu ditidurkan, begitu dibangunkan, ternyata dia sudah ada di tepi rokok jahanam. Yang dia dulunya disiksa, ini alam barzah, ini alam, ini alam kubur, ini sumur dari sumur kubur, sumur nerokok. Begitu dia dibangunkan yang ketiga, yang setelah tidur tadi, ternyata noleh di sekitarnya. Raka-neraka jahanam ada di sekitar dia. Makanya dia ciloko, ya wailana, aduh nasib, aduh nasib ciloko. Ternyata dia melihat kanan-kiri, sudah nerokok jahanam. Yang dia rasakan dulu, nalikosak turungnya dibatidurkan tadi, jeda tadi. Alam kubur yang selamanya dia merasakan siksa. Siksa kubur diteruskan dengan naru jahanam. Makanya dalam kubur itu luang lahat niku, pak, luang lahat niku, niku bentuk, niku janjani, niku janjani, niku namung pintan niku. Satu meter kali berapa meter. Tapi nasib ciloko wong saya, niku diombok nih karena Allah dati telung puluh lima meter, sebab ditung puluh dirok. Begitu juga, begituku juga, wong kafir, sing niku kuburan, siut niku. Niku pacapah juga, kuburannya dikabipitung puluh dirok, tapi berupa siksa nerokok. Nerokok ini enggak nih, kuburan. Nah, di situ, suargani orang sing api, nerokok ini orang sing elak, sing kuburan ini aku. Ini aku nonton pintu, pak. Pintu aku tembus suarga, sing alih api. Singgah ini tiang elak, nonton pintu tembus sampai nerokok. Makanya sing nisuarga ini aku mau disediakan pintu dan di depannya permadani, pak. Sing kuburannya diombok, telung puluh, dimondiro, ditidurkan, ditemani amali. Nah, ini aku mbinjing, ini aku mau nonton, eh, tempatnya ini aku mau nonton kados pintu. Dan itu sudah diberikan gelaran karpet yang sangat wafurusim marfu'ah. Karpet untuk meliwati dia menuju surga. Pintu ini nerokok, gak ngonton sami, kuburannya orang elak, ini aku ngonton pintu ini yang nantinya menuju ke neraka. Makanya begitu dia tangi, ya, sing kedusi tangi setelah disunuh oleh malaikat, malaikat Cisrofil. Begitu dibangunkan, dia sudah melihat kanan kirinya, naru jahannam. Makanya kaget, ya, kaget dia seperti bangun tidur, melihat kanan kiri, sudah neraka jahannam. Makanya bahasanya, kalu, ya, wailana, memba'atana mim marqadina. Terus akhirnya, hada ma wa'addar rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka baru sadar, oh ini tau, yang dimaksud janjinya Allah. Dan tampak kebenerannya para utusan-utusan. Terpikuti terangkan, mereka mengatakan seperti itu, Pak. Itu mereka mengakui, Pak, ternyata pengirahan benar. Ternyata janjinya Allah benar-benar, hada ma wa'addar rahman. Dalam tafsir pandangan ini, sing mengatakan orang kafir sendiri. Dalam pandangan tafsir yang lain, yang mengatakan malaikat menjawab mereka. Tapi dalam tafsir ini, sing mengatakan dia sendiri, orang kafir-kafir tadi. Tapi mengatakannya karena dia rumongso, rumongso, ketun. Dan mengakui, baru mengakui. Begitu dia sudah ada di sekitar Jahanam, baru mengakui bahwa hada ma wa'addar rahman wa sadaqal mursalun. Ini toh, Jahanam ini toh, dimaksud janjinya Allah, kangguni kita. Wa sadaqal mursalun, ternyata para utusan-utusan benar semuanya. Tapi pak, malam yang fauhum alikror, mereka mengakui, sudah tidak berarti apa-apa. Karena dia dalam posisi, sudah di dekat, naru Jahanam. Nah untuk bilang, min, lelik, ini jawabannya ayat. Lalu, mam ba'atana mim marqotina, hada ma wa'addar rahmanu wa sadaqal mursalun. Niku keterangan. Mungkong-mungkong, kelopan jendengan, terpasuk golongan yang singbutan di hampir toning neraka. Wa sadaqal mursalun, ternyata ma'addar rahmanu wa sadaqal mursalun. Wa sadaqal mursalun, ternyata ma'addar rahmanu wa sadaqal mursalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.